Jadi gini Ibu, kalau Ibu ditinggal wafat oleh keluarga, lalu Ibu itu hajat. Hajat itu bikin walimah lah, mulai menyembeli ya kambing atau sapi, membagikan maka makanan gitu ya. Itu bagus tidak? Bagus, gak apa-apa, tapi jangan memaksakan. Nah jangan memaksakan, kalau ada yang seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah nanti, maaf ya, itu biayanya dari mana? Satu dari takziah yang ngirim sesuatu, makanan atau uang. Nah, kalau ternyata banyak, itu kita bikin makanan dibagikan kepada tetangga, tanpa ada paksaan dan keharusan, itu gak jadi masalah sebenarnya. Cuma studi kelayakan, bagi kita sebagai tetangganya, seharusnya bukan menerima makanan, tapi mengirim makanan. Nah, terus ingin dihibur katanya. Ingin dihibur dengan membaca doa. Sekali lagi, doa itu bukan hiburan. Doa itu bukan hiburan. Bingung kumanya. Nah, ini contoh saja. Waktu itu betul ada yang meninggal, dan saya diminta untuk memberikan semacam pencerahan bagaimana sikap keluarga kepada orang yang sudah meninggal, terus bagaimana kiat-kiatnya apa yang harus dilakukan. Saya datang ke rumah tersebut, saya menyampaikan kewajiban ahli waris kepada orang tua yang sudah meninggal itu. Satu, mendoakan, kemudian memohonkan ampunan, kemudian menyambungkan silaturahim, kemudian menunaikan, melaksanakan cita-cita almarhum yang belum terpenuhi, yang selanjutnya menyambungkan silaturahim yang dulu sempat tersambung dengan adanya almarhum. Misalkan, saya punya teman, punya teman dikenalkan kepada anak saya, anak saya harus menyambungkan lagi kepada teman saya itu. Nah, ketika saya sampaikan, kemudian, ahli warisnya mengerti, bahwa dia akan beramal soleh, termasuk sholat, shawm, zakat, impak, sodakoh, tanpa diatas namakan orang tua pun, akan sampai kepada orang tua. tanpa diatas namakan kepada orang tua yang sudah meninggal pun, pahalanya pasti akan sampai. Dua bulan yang lalu kan Bapak saya meninggal. Saya sholat, saya ngaji, dan seabred amal soleh yang dulu diajarkan oleh Bapak saya, itu secara otomatis saya dapat pahala, namun ikhlas, benar, sesuai dengan kaifiat. Bapak saya dapat pahala tidak? Dapat. Dari mana? Dari perjuangannya beliau, sewaktu masih hidup. Yang perlu dikoreksi, begini, Ya Allah, sholat isa ini, pahalanya tolong hadiahkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Mohon maaf, kalau saya hadiahkan pahala itu, saya dapat pahala tidak? Nah itu. Jadi bukan menghadiahkan, dan tidak dihadiahkan pun pasti dapat pahala. Contoh Pak, yang namanya hadiah atau transfer pahala, begini, saya transfer uang, asalnya uang saya itu sejuta. Saya transfer ke AGI, 100 ribu, berkurang tidak? Berkurang. Jadi berapa? 900, itu transfer. Nah, di dalam Islam sebenarnya tidak ada transfer pahala. Tapi yang ada adalah, justru berbagi pahala, masing-masing dapat pahala. Nah, kembali kepada yang ditanyakan tadi, si keluarga tadi ikhlas. Benar ikhlas ya? Bikin makanan. Kemudian, bagikan. Pertanyaannya itu punya siapa? Kalau ternyata hasil takziah, katakan itu sodakoh. Tapi kalau ternyata itu sampai mengurangi warisan, itu harus berkumpul dulu dengan ahli waris. Kemudian, kenapa Rasulullah s.a.w. menyuruh untuk membikin makanan dalam pengertian, menghibur. isna'u. Isna'u li ahli ja'farin at-ta'amah. Bikinkanlah makanan untuk keluarga ja'far. Karena kebetulan waktu itu yang meninggal keluarga ja'far. Sebab dia sedang berduka cita dan disibukan dengan masalah kesedihan. Nah, di lapangan ada yang sudah dipaket. Bahkan cenderung dipaksakan. Memaksakan diri sampai dia berhutang. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi ada kesan. Harus. Harus apa? Harus hajat. Harus bikin walimah. Nah, Imam As-Syafi'i mengatakan berkumpul di rumah kematian dengan hidangan makanan yang berulang-ulang itu termasuk niyahah yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Ini pun saya sampaikan dengan sedikit bahasa yang mudah-mudahan tidak bermaksud menyinggung ya. Betul-betul harus saya sampaikan meskipun ini sensitif. Jangan sampai ada kesan berdoa, baca Quran, diupah. Dapat U? Upah. Itu masing-masing Pak, mohon maaf, di lapangan itu ada yang 20 ribu, ada yang 50 ribu. Yang kalau yang amplopnya 50 ribu, banyak yang datang. Sekali datang itu 50 orang, 100 orang. Kali 50, amplopnya. Berapa? 5 juta. Tapi kalau isi amplopnya itu cuma ceban, berapa ceban teh? 10 ribu? Jarang yang mau di lapangan seperti itu. Tapi ada juga yang memang betul-betul ikhlas mendoakan. Bagaimana Ustadz mendoakan yang sudah meninggal itu? Sebenarnya sudah selesai secara formal. Satu, ketika menyalatkan. Dua, selesai menguburkan. Nah yang ketiga itu tidak ditentukan. Mohon maaf, ada hubungan emosional. Umpamanya saya ingat kepada guru saya, kerabat saya, teman saya, yang sudah meninggal. Itu secara otomatis sebenarnya sudah didoakan ketika sedang sholat. Contoh, Assalamualainah Wa ala ibadillahi salihin Apa artinya? Semoga keselamatan ala'ina untuk kami. Wa ala ibadillahi salihin dan hamba-hamba Allah lainnya yang soleh meskipun tidak disebutkan namanya. Atau yang kedua, secara khusus saya mendoakan di luar sholat. Ya Allah, mudah-mudahan sipulan, sipulan itu disebutkan namanya siapa? Dia banyak jasanya ke saya itu. Mudah-mudahan dia mendapatkan ampunan. Boleh disebutkan namanya, boleh juga tidak. Contoh, kita ambil doa di Quran. Rabbana gfirli wali-wali daya walil mu'minina yaumaya kumul hisab. Rabbana gfirli ya Allah, ampunilah dosa saya. Wali-wali daya dosa kedua orang tua saya. Walil mu'minina dan dosa orang-orang mu'min yang lain pada saat nanti hisaban ditegakkan. Dalam hutbah-hutbah atau di akhir hutbah kita pun sering mendengar Allahum bang pirlil muslimin wal muslimat al-ahya min hum wal amwat belum selesai sudah di aminkan. Dan ada kesan aminnya amin aral. Apa amin aral? Ingin segera? Selesai. Itu yang harus dikoreksi. Jadi tolong nanti kalau mubalik atau khutib sedang berdoa nanti di aminkannya selesai berdoa. Contoh nanti saya tutupkan pengajian ini ya Allah mudah-mudahan ibu bapak sekalian pengajian malam ini jadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua mudah-mudahan bapak ibu dapat hidayah dan taufik untuk mengamalkannya. Wassalamualaikum dijawab oleh bapak dan ibu amin. lain walaikum salam tapi dijawabnya amin. Kenapa usan ada wassalamualaikum wawu disana mengikuti doa sebelumnya. Sekali lagi bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah saya kira pengajian untuk malam ini kita cukupkan sekian mudah-mudahan bapak dan ibu dapat hidayah dan taufik untuk mengamalkan ilmu ini dan mudah-mudahan bapak ibu mendapatkan ampunan dari setiap dosa dan kesalahan Wassalamualaikum dan mudah-mudahan bapak ibu sekalian dapat keselamatan jawab amin bukan bukan walaikum salam paham ada salam yang dijawab walaikum salam ada laptop dibereskan ke tas dimasukkan ke dalam mobil saya pamit ila liko pamit liko itu pamit pertemuan dan perpisahan saya pamit ke pahaji alam pahaji terima kasih saya pamit pulang karena sudah malam Assalamualaikum apa artinya dijawab apa artinya Assalamualaikum semoga keselamatan untuk kalian dijawab Waalaikumussalam Waroh Matullah boleh Waalaikumussalam Warohmatullah Wabarakatuh jangan sampai kita mengucapkan salam si orang itu tidak bisa memberikan balasan yang lebih bingung contoh Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh jawabnya apa Waalaikumussalam Warohmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikumussalam jangan sampai seperti itu jadi tolong beri kesempatan kepada orang lain kalau menjawab salam dilebihkan bagaimana caranya Assalamualaikum Waalaikumussalam Warohmatullahi saya mengucapkan salam tambahan dikit Assalamualaikum Warohmatullahi jawab Waalaikumussalam Warohmatullahi Wabarakatuh kenapa seperti itu Quran mengatakan Wa'idhahu yitum bitahiyatin pahayyumin ha' aurud duha' apabila kamu diberikan penghormatan balaslah dengan seimbang atau lebih atau lebih penghormatan itu jangan sampai bila kalam wala salam kalgonam tahu artinya tidak ada ucapan bahasa basi tidak ada salam seperti kambing algonam itu apa kambing kalau orang Sunda mengatakan budi temeli basa tementa non harta bahasa itu gratis tidak tidak beli kita basa basi tidak berdosa nah kembali kepada pertanyaan tadi jadi tolong ini diterima atau dipahami dengan baik saya tidak bermaksud untuk mencaci maki cuma saya ingin menjelaskan kewajiban keluarga kepada orang yang sudah meninggal itu adalah satu mendoakan memintakan ampunan menyambungkan silaturahmi kemudian menunaikan amanat yang belum terpenuhi kemudian menyambungkan kekerabatan kepada keluarga ada pun amasoleh yang lain semacam sodakoh infak tanpa diatas namakan kepada orang tua yang sudah meninggal pun maka orang tua akan mendapatkan pahala apa dalilnya siapa yang mengajarkan kebaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam Islam lalu diamalkan oleh orang itu dia dapat pahala karena mengajarkannya dan dia dapat pahala karena diamalkan oleh murid-muridnya termasuk oleh anaknya paham saya bisa sholat dari siapa dari orang tua saya sholat dapat pahala karena sholat saya orang tua saya dapat pahala karena pendidikannya tanpa diatas namakan begitu sekali lagi ihwatu iman boleh setuju boleh tidak tapi itulah kenyataan